Yang ini nanya, saya kan sebagai perempuan mensuasi, punya utang tujuh hari, punya utang enam hari. Begitu bulan sawal, saya sawalan. Bolehkah saya bayar puasa Ramadan sekaligus sawalan? Ulama pertama mengatakan boleh, niatkan dua. Cuman ulama kedua mengatakan, yang namanya wajibian tidak boleh digabung dengan sunat. Artinya apa? Bayar utang wajib Ramadan, bayar utang doang. Kecuali punten, Yanni, dalam tanda kutip. Sunat dengan sunat boleh anda gawal. Boleh. Misalnya sawalan, barang ama Senin. Sawalan, barang ama Kemis. Itu silahkan diperbolehkan. Sebagai tanda syukur kepada Allah, lebih baik terpisah saja. Bayar wajib, bayar wajib, bayar dulu. Nanti sunat bulan sawal. Oke, Yanni? Terima kasih, Mama. Suami lo. Iya. Nama panjang ibu nih, Yanni. Ibu Yanni. Ibu Yanni. Iya, Ma. Jadi kalau seandainya, misalnya kan yang tadi kalau berlanjut dengan anaknya banyak nih. Dia bayar pada saat lahiran dan menyusui, dia udah bayar nih, Ma. Udah bayar, tapi abis itu dia ngumpulin nih, Ma. Dia catet puasanya berapa, pas dia udah bener-bener anaknya udah pada gede, baru dia bayar. Itu sah nggak? Jangan nungguin pada gede. Ngape sih lu nungguin pada gede. Dalam artian begini, Ma, misalkan anaknya sebelas, Ma. Hamil lagi, hamil lagi. Kan ada ya yang sebelas ya, Ma. Hamil lagi, hamil lagi. Itu main bola. Jadi dia bayar, dia nya udah. Di hari tahun itu juga. Ya. Abis lebaran langsung dia bayar. Tapi pas puasanya dia catet. Pas ketika dia udah setop anak paling bontot untuk menyusuin, udah kelar nih, Ma. Total-total kan udah nih, puasa yang harus dibayar. Nah, barulah di situ dia mulai membayarnya. Boleh. Ditotal dari tahun-tahun sebelumnya. Bertahap aja, taruh kalau dia keberatan, misalnya dalam seminggu tiga hari deh. Udah rutin. Kan seminggu tiga hari sebulan udah berapa? Udah dua belas. Udah dua belas. Ya. Artinya tiga bulan aja udah kebayar tuh sebulan. Terus bertahap begitu. Baik. Lama-kelamaan lunas. Yang salah nggak dicatet. Baru tiga hari perasaan lu udah dua minum. Iya. Setan lu gudah manusia. Oke ya, Ni. Oke. Lama-kelamaan. Terima kasih.